Hebo jadi bos Rans Entertainment Raffi Ahmad lakukan ini pada karyawan 2Y Sorotan Raffi Ahmad selaku bos dari rumah produksi Rans Entertainment yang menaungi berbagai bidang baru saja mengungkapkan bagaimana sistem kerja dalam mengatur jadwal para karyawannya sebagaimana diketahui Raffi Ahmad merupakan sosok yang termawan terhadap semua karyawan bahkan ia kerap memberikan hadiah cuma-cuma kepada karyawannya meski dikenal sebagai pemilik perusahaan besar Raffi Ahmad mengaku tak ingin memberikan tekanan kepada para karyawannya ia pun memberikan kebebasan waktu untuk karyawannya selama bekerja jam berapapun maunya gua sempat bilang sama tim gue lu mau datang ke kantor jam berapa aja lu mau pulang jam berapa aja suka-suka kalian kejar ikuti dari Youtube Koi Entertainment cuma 25 Maret 2022 lalu berarti diberikan kelebasan waktu Raffi Ahmad hanya meminta tanggung jawab dari para karyawan agar pekerjaan yang ditugaskan bisa diselesaikan sebagaimana mestinya gua bilang terserah lu mau masuk jam berapa saja yang penting kerjaan lu beres tanggung jawabnya beres mengungkap Raffi lebih lanjut Raffi Ahmad juga memberikan kebebasan untuk jadwal cuti para karyawan sesuai dengan jatah waktu yang telah dipilih mau ambil cuti hari apa aja ataupun memang misal jatah cutinya sekian terserah tidak Raffi hal tersebut dilakukan suami Nagita Slavina itu karena ia percaya dengan menerapkan waktu kerja yang fleksibel para karyawannya dapat bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan perusahaan demi telah jalan bersama terakhir Raffi juga membebaskan karyawannya untuk menghubungi yang selama 24 jam jika tujuannya untuk pekerjaan besar jadi kita benar-benar visinya adalah mau sukses bareng-bareng sampai bareng-bareng bukas Raffi Ahmad selamat menikmati